Buna mengantisipasi kelangkaan barang sembako di pasaran menjelang hari raya Ibu Ata 1444 Hijriah, Kapolsek Tanggung AKP Deden Hermansa S.A.M.H. dan anggota kini terus memantau stok sembako ke para pedagang di Pasar Tumpah. Diketahui Pasar Tumpah kecepatan Tanggung buka setiap hari Senin dan Kamis. Kapolsek dan anggota berusukan ke Pasar Tanggung untuk melakukan pemantauan persediaan sembako ke sejumlah pedagang pada Senin 12 Juni 2023. Ya, saya tadi melakukan pengecekan bahan poko seperti sayuran dan sembako di Pasar Tumpah kecepatan Tanggung menjelang hari raya Idul Adha. Sampai saat ini harga sembako masih stabil, tidak mengalami penurunan maupun kenaikan harga, kata AKP Deden saat dikonfirmasi pada Senin siang. Dalam monitoring tersebut, lanjutnya menyambangi pedagang dan mengecek barang, yaitu seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, telur, dan sayuran. Pasir pemantauan tadi, persediaan sembako di wilayah hukum Polsek Tanggung saat ini stabil, namun harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan pasar dan besarannya biaya operasional barang. Kapolsi juga mengharapkan kepada para pedagang agar tidak melakukan penimbunan barang, karena dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.